Baik, karena waktunya sudah mulai jam 1 ya, kita mulai aja. Selamat siang semuanya. Kita mulai untuk materi pertemuan minggu ke-13 kali ini. Kita tidak ada materi baru, tetapi kita ada presentasi laporan kemajuan tugas akhir mata kuliah yang sudah anda kerjakan. Dan hari ini anda harus kumpulkan minimal 75 persen. Dan untuk kesempatan kali ini nanti akan kalian presentasikan di hadapan saya dan semua audiens. Jadi nanti anda mempresentasikannya itu bukan untuk saya saja, tapi untuk semua teman-teman kalian yang tergabung dalam Zoom Meeting ini. Untuk presentasi nanti hampir sama dengan kalau kalian membuat makalah, ada pembukaan, ada materi intinya, kemudian ada penutupnya. Pembukaan nanti bisa silakan anda menyapa dulu salam, kemudian mengucapkan terima kasih atas kesempatan, dan juga nanti dilanjutkan dengan mempresentasikan ide gagasannya. Ide gagasannya seperti petunjuk yang sudah saya kasihkan di WA Group. Kemudian nanti anda jabarkan judulnya apa, kemudian masalahnya, kenapa mengambil topik atau masalah tersebut untuk jadi karya tulis ilmiah. Kemudian metodenya seperti apa, kemudian hasilnya, dan implikasi hasilnya. Jadi kenapa kalian perlu presentasi? Biar nanti ide gagasan kalian itu juga bisa diketahui oleh teman-teman kalian, dan diharapkan nanti bisa jadi inspirasi juga dalam mengerjakan atau membuat karya tulis. Jadi bagaimana dapat mendapatkan ide gagasan itu, anda bisa ceritakan di sini. Waktunya tidak panjang, yaitu 5 menit. Jadi anda bisa mempersiapkan diri, bisa share PPT yang sudah disiapkan, atau kalau belum punya PPT, anda bisa langsung presentasi secara langsung. Artinya anda bisa menyampaikan judulnya apa, kemudian masalah yang diangkat apa, kenapa, mengawal judul itu, dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, secara langsung, secara live. Tidak menggunakan PPT juga tidak apa-apa. Artinya seperti itu, karena waktunya pendek, anda bisa memaksimalkan, dan ini bisa juga dijadikan ajang belajar, presentasi, karena ke depan nanti anda akan sering presentasi, mempresentasikan ide gagasan, mempresentasikan informasi atau karya-karya yang anda buat, baik itu di kuliah, di dunia kerja, di manapun itu, kalau anda tergabung dalam institusi dan sebagainya, tentunya anda punya tugas, dan tugas-tugas itu nanti anda harus presentasikan. Sama dengan tugas akhir mata kuliah ini, jadi anda kerjakan, kemudian share dengan share hasil penggalian ide gagasan itu kepada semuanya, biar terbubrikasi, dan kemudian nanti sebenarnya ada tanya-jawab, ada feedback, karena waktunya terbatas, kita bisa feedback, nanti waktunya lima menit, silakan dimaksimalkan untuk bisa mempresentasikan ide gagasannya. Baik, kita mulai langsung saja presentasinya. Saya akan melihat di sini ada yang paling kiri, nanti urtanya ini ya, nomor satu Mbak Nafila Ayunita, kemudian Mas Nur Afianto, Mas Taufik Arismu Nan, Mbak Dita Wulan, ada Mas Bagas Dwi Yulianto, Mas Bantang Sugiharto, Mas Dhani Marsa Salsabila. Kita mulai dari Mbak Nafila Ayunita terlebih dahulu. Waktunya lima menit, silakan dipresentasikan ide gagasannya dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang sudah dikerjakan. Saya spotlight, bisa langsung, bisa membunuhkan PPT atau langsung presentasi. Silakan Mbak. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Nafila Ayunita di sini akan mempresentasikan karya ilmiah saya berupa makalah berjudul Dampak Digital Perekonomian di masa pandemi ini. Untuk masalah yang saya angkat ini berdasarkan adanya wabah COVID-19, ini yang kita belum tahu pasti kapan akan berakhir, maka saya ingin mencari tahu dampak dari digital ekonomi sendiri pada masa pandemi ini seperti apa. Untuk metode yang saya gunakan di sini adalah deskripsi-deskriptif kualitatif menggunakan studi kepustakaan yang menghasilkan gagasan teori nantinya, kemudian mengumpulkan, mengkaji, dan mendeskripsikan dampak apa saja yang dapat terjadi. Untuk hasil yang saya harapkan dari penarapan metode ini, meningkatkan pemahaman mengenai gagasan teori tersebut, kemudian mempunyai daya tarik keingin tahuan untuk membaca beberapa jurnal untuk mengetahui dampak yang terjadi. Untuk kemudian, manfaat yang didapat dari hasil, saya menginginkan manfaat yang dapat dihasilkan adalah dapat memerkuat sumber daya manusia dengan cara menanamkan pembelajaran mengenai era globalisasi dan teknologi, kemudian menjadi inovasi kreatif untuk membuat konsumen tertarik membeli suatu produk ataupun menggunakan jasa pada pelaku usaha tersebut, dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen yang lebih digital dan menjamin kebersihan dan keamanan produk. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nafila Ayunita sudah mempresentasikan makalahnya ya, makalahnya sudah dipersiapkan dari ini, kemudian silakan bisa dilanjutkan, nanti sampai di final gitu ya, untuk disampaikan pada hujan akhir semesternya. Baik, kita lanjutkan. Untuk soalnya, kami persilakan, saya persilakan untuk Mas Nur Afianto bisa mempresentasikan. Silakan Mas. Sudah, cuman agak mempersek ya Mas. Soalnya sudah kedengeran Pak. Kedengeran tapi mempersek kurang jeli. Sudah kedengeran. Belum, belum, belum clear. Cuma kesek-kesek Mas. Atau kita ini ya. Kita pending dulu untuk Mas Nur Afianto, bisa dicek dulu mikrofonnya. Kita ke Mas Taufik Aris dulu ya. Silakan Mas Taufik Aris. Miknya belum ini. Tes, cuman Mas dites dulu. Tes. Belum. Miknya. Coba diperbaiki dulu ya. Berarti kita pindah ke Mbak Dita Wulan dulu. Mbak Dita Wulan, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil judul perkembangan bisnis online shop di era modern. Masalah yang saya angkat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis online shop sekarang ini. Perkembangan dari sektor jual beli semakin dan maju. Sekarang ini proses perkembangannya tidak hanya mengandalkan loko atau yang sudah ada. Tetapi dengan cara membuka bisnis online shop, dengan bermodalkan smartphone, kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Dita Wulan, apa ini? Sebenarnya Mbak Dita Wulan lagi nge-freeze ya. Berarti kita ke Mas Bagas dulu, silakan Mas Bagas. Nanti kita kembali lagi ya. Kalau yang sudah nanti saya akan centang. Silakan Mas Bagas, Dwi Yulianto dulu. Ini nggak bisa screen PPT ya Pak? Oh, belum bisa? Bentar. Silakan Mas, bisa sekarang. Halo, halo, maaf Pak Daji. Persiapan Mas Bambang ya, habis ini. Ini saya dulu atau Mbak Dita dulu nggak? Eh, Pak. Mas Bagas dulu, silakan. Sudah muncul, Pak? Sudah. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Andi. Di sini saya akan mempersembunyikan laporan ilmiah saya yang berjudul Agur Mades sebagai pengemanan pesan teks. Dengan saya sendiri, Bagas Dwi Yulianto. Kemudian permasalahannya yang terjadi itu, keamanan dalam teknologi informasi sekarang kan sangat perlu diperhatikan. Terutama dalam perbindahan informasi secara daya. Informasi dalam pesan teks tersebut itu dapat diancam akses keamanannya seperti disadap, diubah informasinya oleh biak-biak ilegal. Jadi, permasalah utama dapat disimpulkan. Pesan teks dapat diancam keamanannya sehingga dapat diakses oleh biak yang tidak bertanggung jawab. Untuk penanggulangannya, itu pertama adalah pengamanan. Mengamanan pergas pesan teks tersebut dengan kriptografi, algoritmanya Desk. Kemudian model aplikasinya akan dibuat dalam bentuk berbasis web dengan menggunakan pihak alternatif. Untuk metode atau algoritmanya, saya menggunakan Desk. Dimana Desk itu merupakan salah satu sinis algoritma kriptografi yang menggunakan superblock. Enkripsi dan dekripsinya menggunakan satu buah kunci sehingga menghasilkan supertext dari plan text-nya tersebut. Jadi, seperti berikut untuk penulisnya, enkripsinya adalah dari supertext tersebut dienkripsi dengan kunci satu kunci. Untuk dekripsinya, dekripsi dari satu kunci dari supertext-nya. Nah, untuk langkah-langkah matripsnya seperti berikut ini. Dari input pain text, diolah dengan matriks-matriksnya sehingga menyebarkan supertext-nya. Untuk hasil dan manfaatnya, hasilnya di sini saya ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat mengembangkan pesan text dengan algoritma kriptografi tadi. Yang terutama kriptografi Desk yang sesuai dengan metode saya. Untuk manfaatnya sendiri, keamanan pesan text tersebut dapat terjaga dengan aplikasi ini. Terima kasih, Pak. Dari saya. Ini untuk KP ya, Pak Tia? Enggak, Pak. Saya buat lagi sendiri, Pak. Mobile sendiri ya? Oh ya, kriptografi memang untuk pengamanan text ya? Ya, Pak. Baik, Mas Bagas, terima kasih sudah mempresentasikan ide gagasannya di kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya, kita kembali ke Mbak Dita Wulan. Silakan, Mbak. Sampai metode ya, Pak. Diulangi lagi dari awal, Pak. Silakan. Masalah yang saya buat dengan judul perkembangan bisnis online shop di era modern ini. Masalah yang saya angkat yaitu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bisnis online shop. Perkembangan di sektor jual beli semakin luas dan semakin maju dan luas. Sekarang ini, proses perdagangan tidak hanya mengandalkan store atau toko yang sudah ada. Tetapi, kita bisa juga dengan membuka bisnis online shop yang kita yang digunakan hanya dengan smartphone. Dengan bermodalkan smartphone, kita bisa gunakan dalam seharinya. Dengan menunjang fasilitas internet dan fitur yang menarik. Dengan ini, kita bisa membuka usaha yang yang Halo, Pak. Ya, dengar Mbak. Silakan. Pak. Dengan fitur-fitur yang menarik. Kita bisa tawarkan kepada konsumen dengan bentuk website atau akun-akun yang akun-akun yang kita berjual. Ya, akun-akun yang kita gunakan untuk jual bisnis online ini. dan kemudian ini dan kini bisnis online shop makin banyak diminati. Metode yang saya gunakan yaitu metode keputakaan atau deskriptif. Tujuan dari metode ini agar mengetahui gambaran dan fakta-fakta yang ada di lapangan kerja. Manfaat dari bisnis online ini yaitu bisa memperluas jaringan atau kumpulan. Bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa mendapatkan penghasilan tetap atau bisa digunakan sebagai pekerjaan utama. Manfaat dari bisnis online ini yaitu kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dan bisa dan bisnis online shop ini tipe hanya bisa mengirim dari kota ke kota tetapi antar negara juga. Silahkan. Ya, makasih Pak Dita. Itu sudah ada referensi-referensi yang digunakan enggak Mbak? Sumber-sumber referensi yang digunakan. Jadi bukan subjektivitas tapi disitu memang setiap ulasan analis apa? Ulasan-ulasan yang ada di tulisan nanti itu disebutkan referensinya ya? Iya, Pak. Itu itu masuknya Jephter Pustaka. Maksudnya sudah banyak informasi yang dikumpulkan sumber referensi yang digunakan disitasi dinaskah banyak ya sudah ya? Iya, Pak. Sudah seperti itu ya? Baik. Baik, terima kasih Mbak Ditaulan atas presentasinya. Kita lanjutkan lagi kita menuju ke Mas Bambang ya. Mas Bambang. Silahkan Mas Bambang Sukiarto bisa mempresentasikan ide gagasannya di kesempatan kali ini. Bisa dengar suara saya, Pak. Iya, dengeran Mas. Bagus suaranya. Iya. Ini saya lagi screen. Share screen, Pak. Nanti. Baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bambang Sukiarto. NIM A11 2017 10696. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide gagasan saya mengenai pengamanan file gambar menggunakan kriptografi RSA. untuk latar belakang penelitiannya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan cepat membuat transfer data itu semakin lebih cepat dan efisien. Tentunya dengan perkembangannya teknologi yang semakin cepat berbanding lurus dengan tingkat kejahatan dunia cyber. Terutama untuk kasus ini yaitu gembar. Gembar merupakan salah satu media yang tidak diperhatikan dampak negatifnya. Salah satunya yaitu misalnya gembar pelacaan seksual atau pornografi yang mengakibatkan pihak yang memiliki gembar asli tersebut merasa dirugikan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan kriptografi. Untuk rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana pembentukan kunci dengan menggunakan algoritma RSA. Untuk yang kedua ada bagaimana penerapan metode RSA dalam proses enkripsi dan deskripsi file gambar. kemudian apakah seluruh berkas tersebut dapat dienkripsi menggunakan algoritma RSA sehingga orang lain tidak mengetahui dengan baik bentuk dan isi berkas tersebut. Kemudian apakah pasangan kunci yang digunakan dalam hal ini kunci publik dan kunci privat memiliki tekat keamanan yang sangat baik dan apakah berkas yang telah dienkripsi dapat dikembalikan menjadi bentuk semula seperti sebelum dilakukannya proses enkripsi. Kemudian bagaimana evaluasi pengujian algoritma RSA untuk patasan masalah itu terdiri dari dataset yang digunakan adalah file berupa gambar yang kemudian dataset tersebut dapat diubah menjadi sebuah data baru di mana dataset tersebut tidak mudah untuk dikenali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pada penjelitian ini citra host atau gambar yang digunakan yaitu terdapat pada folder C garis miring Windows kemudian garis miring web dan ada dua gambar citra standar yang sering digunakan pada penelitian yaitu citra atau gambar lena dan gambar berbun kemudian algoritma enkripsi dan ekripsi yang digunakan adalah algoritma RSA atau reverse semi-adliman aplikasi ini dibuat berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemprograman MATLAB dan nilai P dan G yang digunakan yaitu 13 dan 31 aplikasi ini dapat melakukan proses enkripsi dan proses dekripsi pada file berupa gambar dengan baik dan aplikasi ini juga dapat mengenkripsi file gambar tanpa adanya batasan atau ukuran dalam gambar tersebut dan aplikasi ini juga dapat mengenkripsi gambar dengan format jpg atau png atau format format gambar yang lain untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pembentukan kunci dengan menggunakan algoritma RSA kemudian mengetahui implementasi metode RSA dalam proses enkripsi dan dekripsi pada file gambar dan mengetahui hasil keakuratan algoritma RSA melalui pengujian dan memperoleh perkas gambar yang aman dan tidak dapat dimanipulasi oleh orang yang tidak berhak kemudian manfaat dari penelitian ini adalah menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan algoritma RSA dan mengetahui cara kerja algoritma RSA kemudian yang terakhir ada pertimbangan atau referensi dalam membeli metode untuk keamanan file gambar untuk bab dua landasan teorinya ada pengertian dari citra citra atau gambar merupakan kumpulan pixel yang disituin dalam struktur dua dimensi langsung aja gak saya dibaca semuanya nanti kelamaan intinya aja langsung ke ini apa metode untuk metode penelitian pengumpulan data data set yang digunakan terdapat pada Windows 10 yaitu folder C Windows dan 2 citra antara itu bisa diakses melalui yang tersebut nah ini untuk gambar ada gambar image 4 ya namanya kemudian ukurannya bisa dilihat seperti ini nah ini untuk alur proses enkripsi menggunakan algoritma RSA yang pertama gambar dijadikan sebagai inputan kemudian diubah atau dikonversi menjadi angka kemudian setelah diubah langsung melakukan proses enkripsi menggunakan algoritma RSA kemudian setelah itu citra sudah mulai tersadi kemudian dihasilkan sebuah chipper text nah untuk proses dekripsi kemudian chipper text yang telah dienkripsi kemudian di dekripsi menggunakan algoritma RSA dan kemudian citra asli atau gambar awal tersebut berhasil didapatkan terima kasih sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak saya sudah pak ya mas siapa Nur Afianto ya pak ya silahkan mas Nur Afianto sekarang bisa presentasi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nur Afianto name A11 2018 11557 ini saya ubah tadi pakai laptop sekarang pakai hp karena suaranya tadi kempesok suaranya kedengeran kan ini ya denger udah bagus mas silahkan oke untuk judulnya sendiri saya membuat makalah dengan judul jual beli online di Indonesia masalah yang saya angkat disini adalah orang Indonesia kan gimana ya masih ada orang yang terlalu tradisional jadi mereka takut kalau apa berubah dari belanja yang tradisional ke belanja yang modern modern disini yaitu kita beli di toko online nah disini apa sih yang membuat mereka itu khawatir lalu pada makalah ini saya akan membahas menggunakan metode AHP dimana metode ini nanti akan memberikan rekomendasi dari beberapa toko online yang ada di Indonesia sehingga para pembaca yang membaca makalah saya ini dapat gimana ya mengurangi atau setidaknya mereka berani untuk menggunakan dasar toko online tanpa kekhawatiran rasa ditipu atau yang baru pertama kali mencoba lalu hasil yang diharapkan dari penerapan metode ini yaitu agar masyarakat Indonesia beralih dari yang jual beli dari yang tradisional ke yang modern yaitu dengan toko online lalu implementasi hasil dan manfaatnya yaitu agar nanti karena dengan adanya toko online ini sendiri ekonomi di negara Indonesia juga ikut berkembang jadi dari orang-orang yang berpindah dari berbelanja secara tradisional ke modern nanti juga akan meningkatkan ekonomi negara dan juga ekonomi masyarakat Indonesia sendiri sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh mas tadi ada apa yang diusulkan itu kan dari tradisional ke online gitu ya dan masyarakat masih banyak yang takut kalau nanti ketipu dan sebagainya itu metodenya gimana mas biar tidak ketipu itu nanti saya pakai metode AHP metode ini nanti mengumpulkan dari beberapa jenis toko online lalu nanti toko online itu akan disaring lalu dijadikan sebuah rekomendasi untuk untuk digunakan gitu pak jadi untuk SPK ya pengambilan keputusan ya iya pak tapi judulnya apa judulnya tadi jual beli online di Indonesia dampak dan identifikasi pak dampak dan identifikasi ini makalah pak ini skripsi proposal TA makalah 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 lebih banyak ke studi literatur ya untuk sumber referensi iya pak ini sudah sampai berapa persen makalahnya udah 100 pak udah 100 sudah dikumpulkan udah udah apa apa namanya udah 22 persen similarity pak maksudnya rendah tapi ya dilihat juga ininya ya apa kontennya gitu ya jadi tidak hanya tapi juga diperhatikan juga kontennya baik terima kasih mas Nur Afianto atas presentasinya kita lanjutkan ke maswa yang lain untuk selanjutnya silahkan mas Dhani ya mas Dhani Marsha bisa mempresentasikan ide gagasannya silahkan mas iya pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kedengeran jelas ya pak ini pak jelas jelas sekali saya mau share screen dulu pak buat demonstrasi mungkin pak silahkan saya mengangkat masalah pentingnya pentingnya dasar-dasar cyber security beberapa bulan yang lalu itu kan rame tentang seorang bocah yang dapat mendapatkan bug di situs polda DIJJ Sekarang saya mau nunjukin ada juga bug di polda Jawa Tengah sebentar pak ini salah satu bug yang terdapat pada website kepolisian Jawa Tengah polda Jawa Tengah di mana bug ini bisa apa namanya bisa digunakan untuk tindak kejahatan seperti defense itu bisa ini namanya cross-site scripting saya ngambil ini karena masih kurang banget peningkatan sumber daya ilmu tentang cyber security dan bahkan dikesampingkan oleh banyak orang dianggap gak penting banyak orang untuk metodologi penelitiannya saya menggunakan metodologi kuantitatif dengan cara observasi dengan adanya makalah ini saya sebenarnya berharap supaya sumber daya masyarakat meningkatkan cyber security itu terjadi karena sampai sekarang masih dianggap hal yang biasa hal yang gak penting padahal ini situs sekelas pemerintahan ekstensinya government.id tapi kok masih ada terdapat kelemahan pada situsnya kalau ini situs dengan form login dan bisa di SQL injection mungkin kita bisa eksploitasi database yang terdapat pada web tersebut sekian mungkin penjelasan dari saya apabila kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih kurang paham tentang gimana yang baik cara bikin makalah Pak terima kasih terima kasih Mas Dani Marsha Salsabila tadi membahas tentang security dan memang cyber security itu banyak dibutuhkan tetapi masih belum banyak yang fokus di bidang ini dan ini memang peluang kerja yang bagus buat kalian semua yang nanti mau fokuskan ke dunia ini dan banyak dicari karena ini contoh sekelas Polri untuk Jateng Polda Jateng ini masih ada bug dan itu tentunya akan integritas datanya kemudian availability resourcenya dan sebagainya Kak Yana Mas Dani fokusnya ke cyber security Mas ya iya Pak mau fokus ke cyber security bagus Mas bisa dilanjutkan lagi ya baik silahkan Mas di close share screennya kita lanjutkan ke mahasiswa yang lain kemudian kita lanjutkan ke Mas Sulfan Firdaus Mas Sulfan iya Pak silahkan Mas dipresentasikan ide gagasannya makalah atau proposal tugas akhir proposal KP silahkan masnya buat apa apa apakah screennya sudah muncul Pak iya sudah videonya di on kan Mas videonya Mas Sulfan di on kan di hidupkan video kamera oh iya Pak ya silahkan dipresentasikan Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini saya mengambil topik interaksi manusia dan komputer dalam perangkat komputer masalah yang diangkat interaksi adalah proses hubungan timbal balik diantara manusia aktif dengan komputer atau pasif IMK interaksi manusia dan komputer adalah perihal bentuk penerian dan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan kajian fenomena yang di dalamnya atau interaksi antara pergunaan dengan sistem komponen yang melibatkan modul interaksi diantaranya pengguna 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 manusia sistem atau mesin dan interaksi yang berarti adalah interaksi manusia dan komputer merupakan bagian penting yang harus terpenuhi dalam penerancangan sebuah sistem misalnya dalam pembuatan sebuah web seperti adalah salah satu faktor penting dalam mengembangkan sebuah web pengembangan harus memahami prinsip-prinsip seperti sebelum implementasi dikanya pada sebuah web karena YMK dapat mencakup ke berbagai disiplin ilmu atau keberbagai aspek baik itu aspek sains maupun kesosialisasi kesosialan tetapi kita juga harus menghentinkan aspek kesehatan pada lingkungan sekitar sama hanya dengan bekerja menggunakan komputer kita harus mementingkan aspek kesehatannya juga masuk ke metode saya menggunakan dalam permasalahan ini saya menggunakan metode kualitatif karena disusun berbagai cara interaksi manusia dan komputer untuk mempermudah manusia dan mengoperasikannya komputer dan dapat berbagai timbal balik yang ia perlukan selama bekerja dan bekerja pada sebuah sistem komputer hasil yang diharapkan dalam makalah ini hasil dari interaksi manusia dan komputer adalah menghasilkan sistem yang bermanfaat dan aman artinya sistem tersebut dapat beruntung dengan baik sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan utilitas ketergunaan efektivitas dan efisiensinya manfaat dari makalah ini dengan adanya interaksi manusia dan komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan kemajuan komputer di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi mungkin cukup itu saja Pak yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Mas Zulfan Tadi saya membahas tentang human computer interaction hanya ke depan memang revolusi industri banyak yang mengaplikasikan mesin dan sebagainya otomatisasi robotik IoT dan sebagainya itu dan itu interaksinya antara manusia dengan mesin baik kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya presenter selanjutnya untuk mempersentukan kegiatannya itu adalah Mas Taufik Aris Taufik Aris ada Mas Taufik Aris Silahkan Mas Taufik Mas Taufik Aris Munandar Belum ya kalau belum ini kita lanjutkan lagi ke tadi ada Mas Abi Mas Abi silahkan Abi Mas Abi Silahkan Ya Pak Tes ada suaranya Pak Anda suaranya videonya di hidupan dulu ya nyalakan ya Silahkan Mas Abi Saya mau share ini dulu Pak Ya silahkan Ya udah kelihatan Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat siang semua Perkenalkan Nama saya Abi Akbariski Pramadhani NIM A11 2017 10383 Disini saya membawakan ide gagasan saya yang berjudul Pembuatan Aplikasi Game Edukasi Pembelajaran Budaya Indonesia Berbasis Android Yang pertama kita masuk ke latar belakang Atar belakang disini Game Edukasi merupakan sebuah permainan yang dirancang untuk mengajarkan pemainnya tentang topik tertentu memperluas konsep memperkuat pembangunan memahami sebuah peristiwa sejarah atau budaya selain membawa manfaat game edukasi ini juga banyak menambahkan pengetahuan dan informasi maka dari itu ada baiknya jika ada permainan yang juga sekaligus membantu dalam kegiatan belajar mengajar dengan sebuah permainan edukasi tersebut diharapkan anak-anak akan menjadi lebih tertarik untuk belajar sambil bermain dan untuk rumusan masalah bagaimanakah cara membangun edukasi game edukasi Nusantaraku yang menarik dan kedua bagaimanakah mengimplementasikan aplikasi game edukasi Nusantaraku pada platform Android dan tujuannya itu untuk mengetahui cara membangun game tersebut dan kedua mengetahui cara mengimplementasi game tersebut batasan masalah ini yaitu game ini membantu meningkatkan pengetahuan umum dan juga membahas tentang rumah ada dan alat tradisional dengan metode menentukan berasal dari manakah rumah ada dan alat musik tersebut game ini dirancang untuk single player dan juga game ini memiliki level yang telah dipilih manfaat dari game ini yaitu mengembangkan game edukasi yang masih belum semuanya budaya Indonesia yang dimasukkan ke dalam game tersebut supaya bisa lebih banyak mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia untuk landasan teori pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia dengan tujuan untuk membuat peserta didik itu paham mengerti serta mampu berpikir lebih kritis dapat dirumuskan sebagai tuntunan pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani untuk software yang dibutuhkan yaitu menggunakan Unity Visual Studio Code dan bahasa pemberogaman bahasa C dan juga JavaScript sebagai desain gambarnya menggunakan Adobe Illustrator metode penelitiannya menggunakan dengan decision tree decision tree adalah sebuah diagram alir yang berbentuk seperti struktur pohon yang mana setiap internal node menyatakan pengujian terhadap suatu atribut setiap cabang menyatakan output dari pengujian tersebut dan leave node menyatakan kelas-kelas atau distribusi kelas untuk hasil implementasinya game ini sangat membantu bagi anak-anak zaman sekarang yang masih kebingungan atau masih belum tahu tentang budaya Indonesia yang kedua tampilan yang lebih menelial membuat nambah daya tarik untuk semua orang dan khususnya untuk anak-anak sekian dan terima kasih mas 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 abie ini ya game-nya gak spesifik game-nya apa itu game-nya memperkenalkan budaya Indonesia dari mulai alat musiknya sama baju tradisionalnya juga asal-usulnya juga itu kan luas banget ya mas artinya gak spesifik ke budaya apa misalkan tarian Indonesia misalkan atau apa kebetulannya untuk melakukan milikan itu jangan terlalu luas kalau secara global kayak gitu nanti bahasnya kerepotan sendiri karena ini ya gak fokus gak spesifik game-nya game apa tadi budaya apa misalkan harus dispesifikan lagi baik-baik ini ini ano ya Pak atau memang baru dibuat kali ini proposal atau ini proposal dari itu kerja praktik pak saya udah selesai kerja praktik dimana itu kemarin waktu itu pertamanya di kantor di Surabaya waktu itu pak terus gagal karena gak ada buat aplikasi jadi disuruh ulang disuruh buat project game tapi disuruh dosen pembimbingnya jadi seperti itu pak berbasis android ini ya iya berarti ini belum selesai KP-nya masih belum ujian udah selesai pak udah ujian ya udah oke baik mas Afi terima kasih atas presentasinya kita lanjutkan ke masing-an silahkan di stop screennya gantian yang lain screen share screennya di stop mas ya baik kita lanjutkan ke mas Rifki Muhammad silahkan mas Rifki videonya di on kan dulu videonya di on suaranya pak denger videonya di on kan dulu video suaranya atau denger ya silahkan mas oke sebentar pak share screennya udah keluar ya pak sudah silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua perkenalkan disini saya Rifki Muhammad Aziz akan mempresentasikan tentang proposal penelitian dengan juga aplikasi website bidang kajian rekayasa perangkat lunak dan data atau RPLD dengan rembok Laravel menggunakan metode prototyping latar belakang dari penelitian ini adalah saya mengambil objek dari universitas kita sendiri dimana di program studi teknik informatika ini belum ada media publikasi untuk artikel penelitian khususnya di bidang kajian RPLD sedangkan pada bidang kajian lain seperti sistem cerdas sudah memiliki media untuk mempublikasi jadi sebenarnya media ini juga termasuk salah satu kebutuhan program mempublikasikan penelitian-penelitian terkait RPLD yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen RPLD solusi dari permasalahan tersebut dibutuhkan untuk di publikasi bidang kajian RPLD dengan metode prototyping metode prototyping kita berdua melakukan perancangan perangkat lunak yang dapat dievaluasi sebelum proses jadi ketika hasil dari misalnya dari tampilannya kurang sesuai atau kebutuhan-kebutuhan fungsi yang kurang benar nah di metode prototyping ini akan dibangun sebaik mungkin untuk bisa menghasilkan pembangunan yang baik pembangunan perangkat lunak yang baik kemudian penerapan metode ini akan menciptakan suatu produk yang terstruktur dan diharapkan sesuai hasil akhir dari prototype yang telah dibuat jadi prototype itu kan kita bangun bisa dibilang sebagai desain awal ya desain awal ini kan belum dibangun jadi masih bisa bisa dibenerin dulu sehingga dari hasil dari hasil akhir dari prototyping ini akan dibangun secara terstruktur jadi perangkat lunaknya diharapkan sesuai dari prototype yang telah dibuat sepat dari media publikasi ini adalah yang pertama itu mempermudah publikasi artikel penelitian khusus bidang kajian kemudian dapat digunakan sebagai media informasi yang terkait bidang kajian oke kurang lebihnya seperti itu Pak ini proposal tugas akhir atau tanyaan itu Pak Kalahgi aja Mas ini proposal T.A. Pak T.A. ya Mas KKID ini ya makan di bidang kajian RPLD itu jadi dikasih proyek sama salah satu salah satu dosen itu sih Pak dosen RPL nah proyeknya ini di tugas akhir sekali berarti ini dikerjakan di rumah ya bukan di kampus ya bukan Pak di rumah ya jadi ini kan masih pandemi belum ada yang ke ruang lab RPL ya baik terima kasih Mas Rifki Muhammad Tasi silahkan bisa ditutup share screennya nanti dilanjutkan ke maswa yang lain terima kasih Pak ya terima kasih dilanjutkan lagi dengan Mas Oseano Sama ini Oseano Riski silahkan Mas Oseano dihidupkan dulu kameranya terus dimulai present-pastinya Mas Oseano Mas Oseano ada belum ini ya lanjut dulu Mbak Masya Marsanda Masya Marsanda silahkan Mbak Marsya Maisha Maisha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Judul dari karya tulis yang saya buat itu mengenai pemanfaatan teknologi pada bisnis UMKM di masa pandemi terus masalah yang diangkat itu kan karena banyak sekali pelaku saya yang mengalami penurunan jumlah omset terus pemasukannya juga jadi menurun maka saya mengangkat topik ini kemudian metode yang digunakan itu melalui pengumpulan data terus menggunakan objektif penelitian yang objektif terus hasil yang diharapkan dari penerapan metode dalam penyesaian masalah ini itu dapat merubah kebiasaan pelaku usaha yang darinya jual-beli konvensional menjadi ke online kita mbak mbaknya masih semester 3 ya mbak iya jadi ini buat makalah ya makalanya sudah progresnya sudah sampai mana sudah sampai akhir atau masih belum nanti dikumpulkan minimal ini 75% mbak ya dikumpulkan hari ini ya nanti habis itu bisa ada waktu lagi untuk memperbaiki nanti jadi hasil akhir dan bisa dikumpulkan pada satu baik terima kasih mbak maisha marsanda kita lanjutkan ke maswa yang lain ini ada mas virial izan ramis baik pak silahkan oke hidunya diongkan dulu ya langsung saja ya pak silahkan pak terima kasih atas kesempatannya pak sebelumnya selamat siang teman-teman selamat siang pak andik perkenalkan nama saya Viral Ijen Ramis disini saya akan membawakan topik karya ilmih saya yang berjudul aplikasi game edukasi pengenalan budaya Indonesia menggunakan game bergenre trivia masalah yang saya angkat oh masuk ya masalah yang saya angkat adalah minimnya pada jaman ini termasuk remaja khususnya remaja banyak yang tidak tertarik dengan tidak maaf pak suaranya masuk ya pak masuk masuk silahkan mas silahkan masuk silahkan saya putus-putus ya silah ya saya lanjutkan masalah yang saya bawa adalah pada jaman ini kebanyakan remaja tidak tertarik untuk mengenali budaya negara mereka sendiri khususnya saya sendiri pak dikarenakan pada saat ini pasti banyak orang tidak tertarik jika hanya mengenali suatu budaya itu hanya dengan membaca hanya dengan mempelajari dari guru-guru di sekolah ya begitu jadi disini saya membuat sebuah game bergenre trivia yang dimana akan menjawab soal-soal yang membahas tentang budaya Indonesia itu sendiri dan setelah mengerjakan soal-soal tersebut ada beberapa minigame yang akan diselingkan setelah menyelesaikan soal tersebut sehingga tidak hanya selalu membaca dan mempelajari budaya tapi ada kesan mengasihkan yang dari mana itu berasal dari minigamenya itu sendiri dan minigamenya itu sendiri tidak hanya asal minigame tapi hanya tapi juga membawa suasana fokus yang membuat kita lebih fokus sehingga setelah mempelajari soal berikutnya akan lebih fokus dan setidaknya masuk ke dalam otak kita untuk berikutnya metode yang saya bawa adalah metode decision tree decision tree sendiri itu merupakan metode yang mudah kita kenal yaitu seperti ini if else jika apa maka akan terjadi ini jadi metode ini saya gunakan di kebanyakan alur jalan berjalannya game ini mulai dari menu mulai dari minigame mulai dari cara menjawab soal dan seterusnya dan implementasi yaitu cara menyelesaikan soal jika benar maka akan melanjutkan soal dan jika benar juga maka akan melanjutkan ke minigame jika minigamenya selesai maka akan melanjutkan soal dan jika soal itu benar juga akan menambahkan disini saya menambahkan ini pak koleksi koleksi itu berdasarkan dari apa yang sudah dijawab dan nanti akan muncul ke dalam koneksi misalkan kita mempelajari gendang nanti di koleksi akan muncul gendang dan gendang itu ada bisa dicoba untuk dimainkan pak jadi ada mengeluarkan suara juga jadi mengenali suara dari game juga pak untuk manfaatnya sendiri saya harapkan game ini bisa membuat remaja-remaja khususnya juga anak-anak tertarik untuk menali budaya mereka sendiri dengan cara bermain dan belajar begitu pak terima kasih terima kasih mas virial izan ramis jadi ini idenya tentang game juga ya sama dengan mas satu lagi tadi itu kebetulan kita satu kelompok pak satu kelompok satu pemimpin ya pak Hani atau pak ya satu pemimpin pak Hani pak untuk TA ya bukan pak oh KP oh perusahaan KP baik mas virial bagus presentasinya dan nanti laporannya ditubuh ya dokumentasinya juga harus bagus ya kita lanjutkan ke mas yang lain mas kita ke mas Ahmad Kurnia Mukhtar Ahmad Kurnia Mukhtar silahkan mas 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 Ahmad Kurnia Mukhtar mas Bagas saya sudah ya atau yang dulu mas Danis Septia Septia Pamusi silahkan mas mas Danis Septia Pamusi ya ya ah enggak nampilin presentasi ya pak ya silahkan mas tak apa sebelumnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua pada kesempatan kali ini saya melakukan membuat makalah dengan judul penggunaan aplikasi TikTok di masa pandemi nah masalah yang ada tes apakah kedengeran pak kedengeran mas jelas jelas sekali masalah yang ada di masa pandemi seperti ini karena orang yang tidak banyak aktivitas mereka mencari hiburan dengan cara menggunakan aplikasi sehingga banyak orang yang tertarik menggunakan aplikasi TikTok di masa pandemi ini nah metode yang saya gunakan untuk membuat pengertian adalah kriptif kualitatif dengan mengembangkan teori memberikan sesuatu dan mendeskriptikan dampak ke apa yang terjadi nah hasil yang dihadapkan dari penerapan dapat meningkatkan pemahaman dan mengetahui ada beberapa banyak meningkatan penggunaan aplikasi TikTok sebelum pandemi dan di masa pandemi selanjutnya nah manfaat dari manfaat dari penelitian adalah mengetahui manfaat dari penggunaan aplikasi TikTok di masa pandemi dan mengetahui dampak negatif penggunaan aplikasi TikTok di masa pandemi kian terima kasih ya ini anu ya TikTok ya generasi milenial bisa diangkat topiknya ya dan menarik juga dibahas ya baik mas denis kita lanjutkan lagi ke yang belum tadi siapa ya Oseano Rizki sudah ada belum Mas Oseano Andika HKP tidak ada mic ini ya Mas Andika Ahmad ini sudah Mas Ubangsa Rizki ada yang belum presentasi disini tinggal 16 orang ini ada yang belum presentasi Mas Oseano ini yang belum ini Mas Oseano Mas Adika HKP ini mencoba untuk join tapi masih muter-muter terus ini ya Mas Oseano ini yang belum yang lain sudah semua ya Mas Abi sudah Mas Bagas sudah Sebambang Mas Danis Deni Gita Virial Marsha Navila Nur Afianto Oseano yang Oseano belum Rizki Taufik Taufik Aris tadi sudah belum ini Pak Pak tes Mas Taufik Aris belum ya silahkan Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dan hasil dari proposal saya yaitu dengan berjudul Sistem Formasi Pengolahan Penggajian 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 Pegawai berbasis web Dari permasalahan yang terjadi saat ini adalah terjadi pada sistem penggajian karyawan yang masih dilakukan secara manual menggunakan program Microsoft Excel karena masih menggunakan program Microsoft Excel tentunya untuk menghitung gaji karyawan menggunakan rumus dari Excel dan data tersebut tidak tersimpan di dalam database untuk rumusan masalah bagaimana merancang bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem yang dapat membantu pengelolaan gaji serta laporan penggajian berbasis web guna menghasilkan sebuah sistem informasi yang lebih efektif dan efisien metode penelitian yang saya pakai di sini adalah metode model waterfall model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan disebut dengan waterfall karena tahap ini karena tahap demi tahap yang dilalui harus menggunakan selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan dimulai dari tahap analisis kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap lain yaitu tahap desain coding testing verifikasi dan maintenance hasil yang diharapkan dari metode ini terciptanya aplikasi berhasil yang rangkaiannya jelas dan berkomitmen pada tujuan akhir sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi pengembangan bergerak dari konsep yaitu melalui desain implementasi pengujian instalasi penyelesaian masalah dan berakhir di operasi dan pemeliharaan untuk manfaat dari website ini tujuannya membuat pembuatan sistem informasi pengelolaan gaji karyawan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem terdapat membantu pengelolaan gaji serta laporan penggajian karyawan guna menghasilkan sistem informasi yang lebih efektif dan efisien terima kasih terima kasih mas kaufik aris terima kasih presentasinya bisa dilakukan yang lain ada yang belum mas osiano riski atau mas riko belum kaya mas riko mas riko silahkan mas mas riko sama mas osiano riski ya mas riko dulu silahkan mas ini apa kameranya belum bisa pak belum dicoba dulu ini videonya kameranya belum ya berarti ini sudah ini dulu aja kalau misalnya presentasi artinya sudah ada perwakilan yang presentasi hari ini dan sudah bisa memberikan gambaran bagaimana kalau nanti kita punya gagasan gagasan itu bisa di share di banyak orang nanti dipresentasikan dan ide gagasan itu kalau diproposal biasanya TA nanti akan ada masukan input dari penguji direview oleh penguji dan memberikan masukan apakah ide gagasan itu layak untuk lanjut atau tidak lanjut seperti itu kalau di TA nanti ada TA1 TA2 kalau di proposal PKM misalkan di PKM misalkan program kerja maswa itu juga nanti proposalnya itu akan didananya apa tidak jadi bisa direview ide gagasannya itu layak dilanjut apa tidak kalau yang artikel ilmiah misalkan dalam bentuk proseding atau jurnal atau makalah itu update-nya sudah lengkap dan sama nanti direview apakah kalau itu dilombakan nanti akan direview apakah ini layak-layak atau tidak layak menang atau tidak dan semuanya akan dicek unsur-unsurnya sudah lengkap atau tidak kemudian sistematikannya penulisannya mengalir dan sebagainya jadi banyak yang diperhatikan baik untuk pertemuan minggu ke-13 ini kita cukupkan sekian dulu ya nanti Anda bisa jangan lupa mengupload hasil mengupload ini ya sorry ini silakan nanti bisa di upload minimal 75% hasil atau kemajuan ya progres laporan tugas akhir kalian sudah 75% akan di upload di kulino kemudian untuk selanjutnya Anda bisa melanjutkan lagi memperbaiki lagi nanti untuk turnitin akan saya buat per kelas gitu ya biar nanti tidak apa berbut gitu ya kemarin kan Anda banyak yang nggak bisa ini nanti kita asen per kelas aja saya buatkan kelas asen masing-masing biar nanti bisa ngecek turnitinnya dan nanti bisa turnitin rendah belum tentu itu kualitasnya bagus gitu ya itu hanya untuk berdeteksi apakah ada similat indeksnya tinggi atau tidak ya kalau kontennya nggak bagus ya misalkan di sekturnitinnya rendah itu ya itu bisa jadi ya jadi apa turnitinnya rendah dan kualitas bagus juga jadi ada dua kemungkinan jadi jangan berpersepsi kalau turnitinnya rendah itu pasti bagus gitu ya karena belum tentu ya kalau tugasnya diagresikan asal gitu ya diturnitin 0% itu bisa jadi jadi tapi jarang sekali 0% similat indeksnya baik silahkan disempurnakan lagi diperbaiki lagi belajar lagi ya kemudian mencari banyak referensi sebagainya untuk bisa membahas ya atau bisa membuat desain penelitian ya membuat alur alur apa alur algoritmanya itu ya risetnya dan sebagainya bisa mendesain ya sampai ke bab 3 dan seterusnya tergantung dari tugas akhirnya membuat karya tulis apa bentuknya yang bisa makalah ya dan sebagainya yang terlebih dahulu baik sampai disini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf untuk segal perangan untuk presentasi laporan kemajuan untuk pengerjaan tugas akhir mata kuliah ini kita cukupkan sekian dulu terima kasih atas perhatian mohon maaf untuk segal perangan akhir kata selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak ya selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih